Ini ada berita yang epik lagi nih ya Ada seorang ketua DPP organisasi pemuda yang bilang bahwa Anies Baswedan tidak boleh menjadi presiden Indonesia Atau harus ditolak menjadi presiden Indonesia Tapi alasannya bukan karena prestasinya Bukan karena apa yang sudah dikerjakannya atau apapun gitu ya Yang dijadikan alasan adalah bahwa Anies Baswedan bukanlah orang asli Indonesia Terus dia bilang yang asli Indonesia itu contohnya adalah Ganjar, Prabowo gitu ya Nah ini kan norak banget ya, gak logis banget Anies Baswedan, saya bukan pendukung Anies ya Tapi kalau Anies Baswedan dilarang untuk menjadi presiden Indonesia Karena dia bukan asli Indonesia Itu gak logis sama sekali Anies Baswedan itu orang Indonesia asli Dia memang etniknya adalah Arab ya Tapi dia adalah orang Indonesia karena dia lahir di Indonesia Orang tuanya juga lahir di Indonesia Jadi Anies itu sama Indonesia dengan Ganjar dan Pranowo Bagaimana juga orang Arab di Indonesia itu Etnik Arab di Indonesia itu adalah sejajar dengan etnik Sunda, etnik Padang, etnik Bugis Etnik apapun gitu ya di Indonesia ini Dengan etnik Tionghoa juga Semua itu sama-sama Indonesia Jadi ini si ketua organisasi pemuda ini Perlu belajar banget tentang Keluarga negaraan Siapa itu orang Indonesia Kita semua Semua etnik yang ada di Indonesia ini Yang memang lahir di Indonesia Yang besar di Indonesia Yang orang tuanya orang Indonesia Ya adalah orang Indonesia Jangan kita pecah belah Indonesia ya Terima kasih Selamat menikmati